Setiap perkara yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillah maka perkara itu tidak berkah Ini gak usah diikuti ya Jadi setiap kita melakukan sesuatu salah satu bentuk syukur kita lakukan sunnah nabi contohnya Dari yang sederhana melakukan sesuatu awali dengan basmala Coba tentang ngomong-ngomong tentang masalah basmala saya mau tanya Hukum mengucapkan basmala Membaca basmala itu hukumnya apa ibu-ibu? Wajib? Wajib itu artinya kalau kita melaksanakan berpahala kalau tidak melaksanakan dosa Berarti kalau kita lupa membaca basmala dosa dong Ayo apa kira-kira hukum membaca basmala? Sunnah kok jadi berubah nanti tak Jawab lagi berubah Haram Ustadz Ternyata hukum membaca basmala Kalau kita tidak ngaji gak akan tahu Makanya ulama mengatakan Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu Maka amalannya ditolak tidak diterima Jadi kalau kita ibadah misalnya sholat Ternyata kita tidak tahu ilmunya Asal sholat asal ikut ditolak oleh Allah Makanya gunanya kita hadir di majlis seperti ini Ngaji Terutama ilmu-ilmu fikih itu yang biasa kita amalkan keseharian Sholat karena sholat itu yang pertama nanti akan dihisap oleh Allah Yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah sholat Kalau kita gak belajar masalah sholat Atau kita sholat tetapi gak tahu ilmunya ditolak Pertama kembali ke masalah basmala Tadi jadinya hukumnya apa? Wajib Terus apa lagi? Sunnah Apa lagi? Ternyata kalau kita belajar ilmu fikih Hukum membaca basmala itu ada Lima Ada kalanya hukum membaca basmala itu wajib Kapan? Yaitu ketika sholat Kalau kita sholat tidak membaca basmala Karena basmala itu termasuk salah satu rukun dari sholat Yaitu al-fatihah Jadi al-fatihah itu ada berapa ayat? Tujuh Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita sholat tidak membaca basmala Maka sholatnya tidak sah Kenapa? La sholat al-imallam yakra bi-fatihah til kitab Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca fatihah Artinya kalau kita mengurangi bismillah Surat al-fatihah kurang Jelas Wajib ketika kita membaca Ketika kita sholat membaca basmala Makanya ketika imam sholat pasti membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan seterusnya Ya Ustaz Kan ada yang gak membaca Ada Tetapi itu pendapat yang lain Kita ini madhab syafi'i Ikutilah madhab syafi'i Yang pertama hukumnya wajib Ada kalanya yang kedua hukumnya Sunnah Kapan? Ketika kita melakukan perkara Sunnah Misalkan kita duduk di majelis ini Ini sunnah Tapi belajar ilmunya Wajib nanti Duduk disini Mengucapkan basmala Dapat pahala Tetapi kalau kita tidak membaca basmala Kurang berkah Majelis yang kita ikuti kurang berkah Itu sunnah Mau makan Makan itu hukumnya apa? Wajib Kalau wajib berarti gak makan Dosa Hukum makan apa? Hukum makan Sunnah Kalau sunnah berarti Nabi banyak makan Tidak Hukum makan itu mubah Tetapi Hukum mubah ini bisa Bisa mendapatkan pahala Kalau kita niatkan Jadi kalau kita makan Tanpa niat apa-apa Gak dapat pahala Tetapi kalau kita makan Ya Allah Saya makan ini Supaya saya nanti bisa solat malam Supaya saya bisa melaksanakan solat lima waktu Itu dapat pahala Selama makan Dan jangan lupa ketika kita makan Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Seandainya kita lupa di awal Ucapkan di tengah makan kita Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sampingnya ikut makan Memuntahkan semuanya Makanya kalau kita pengen Ngerjain setan Sekali-sekali Kurak-kurak lupa Membaca basmalah Habis makan Penuh Ketika minum Baca basmalah Jadi setannya itu Kesedak Ya Gak bisa minum Itu ngerjain setan Nah itu Hukum yang kedua Hukum yang ketiga Ada kalanya Hukumnya mubah Membaca basmalah Apa? Ketika kita melakukan perkara mubah Mindah meja Ini perkara mubah Tetapi kalau diniatkan zikir Berubah jadi pahala Yang ketiga Makroh Hukum membaca basmalah Kapan? Ketika melakukan perkara makroh Apa? Nyabut uban Ibu-ibu Lagi ngosip Duduk di pinggiran Bismillahirrahmanirrahim Yang bapak-bapak ngerokok Bismillahirrahmanirrahim Makroh semuanya Atau kita masuk ke kamar mandi Apa hukumnya Membaca basmalah di kamar mandi? Hukumnya makroh Kalau kita masuk ke kamar mandi Terus membaca basmalah Di dalamnya Itu hukumnya makroh Tetapi kalau lagi BAB Bismillahirrahmanirrahim Itu hukumnya haram Jadi ada bedanya Ada kalanya makroh Ketika masuk kamar mandi Tetapi ketika buang hajat Kita mengucapkan Bismillah Hukumnya menjadi Haram Allah Masalah Sayyidina Muhammad Dan kalau kita berbicara Tentang Bismillah Ternyata keutamaannya Sangat banyak Apa saja Ternyata Ada Diceritakan Di dalam kitab Ukudul Lujain Yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Bahwa Allah itu menurunkan Kitab-kitab Yang banyak kepada para nabi Berapa kitab? Ada berapa kitab Yang diturunkan kepada para nabi? Ada? Ada? Ada berapa? Ada 104 Kok 4 sih? Jadi Semua kitab yang diturunkan Ada 104 Ada 60 ke nabi Syed Bukan yang 4 saja Ke nabi Adam Ada ke nabi Musa Sebelum kitab Taurat Itu ada lagi 10 lembar Jadi totalnya itu ada 104 Yang mana ternyata isi kandungan 104 kitab-kitab itu Ada di dalam 4 kitab ini Yaitu kitab Taurat Zabur Injil Al-Quran Dan 3 kitab ini semuanya kandungannya ada dalam 1 kitab Yaitu Al-Quran Jadi kitab Taurat Zabur Injil Itu semuanya ada dalam Al-Quran Dan Al-Quran ini semuanya kandungannya ada dalam 1 surat Yaitu surat Al-Fatihah Dan satu kandungan dari surat Al-Fatihah ada di dalam 1 kalimat Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim Makanya ketika kita mau melakukan satu Ucapkan Bismillah Ada sebuah cerita Ada seorang suami yang munafik Istrinya baik Dan istri ini setiap kali melakukan sesuatu pasti Bismillah Mau berbicara Bismillahirrahmanirrahim Mau duduk Bismillah Mau makan Bismillah Mau tidur Bismillah Sampai sang suami yang munafik ini merasa risih Akhirnya mau nyoba mengerjai Mengerjai si istrinya ini Tak kerjain kamu Akhirnya dipanggil istrinya Istri kesini Dikasih sekantong uang Ini tolong disimpankan Besok saya ambil Jangan sampai hilang Karena ini penting Seperti biasa sang istri ketika ngambil Bismillahirrahmanirrahim Disimpan di dalam kamarnya Di dalam lemarinya Ketika membuka lemari Bismillahirrahmanirrahim Ketika ngunci Bismillahirrahmanirrahim Dikunci Sang suami Sudah megang kunci Duplikatnya Ketika istrinya gak tau Diambil kantong itu Diambil Kemudian dibuang ke Dalam sumur Besoknya dipanggil istrinya Istri kesini Mana kantong yang saya Titipkan Istri langsung ambil Seperti biasa Buka kamar Bismillahirrahmanirrahim Ambil kunci Bismillahirrahmanirrahim Buka pintu Lemari Bismillahirrahmanirrahim Dan apa yang terjadi Ternyata Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim Mengutus Malaikat Jibril Wahai Jibril Ambil kantong yang dibuang ke atas Kedalam sumur itu Letakkan ke tempatnya kembali Istri tanpa melihat Ngambil Bismillahirrahmanirrahim Ternyata kantongnya Ada di dalam Lemari Diberikan kepada suaminya Suaminya terheran-heran Kaget Dan sejak itulah Sang suami langsung Bertobat Itu keutamaan Bismillah Ada lagi sebuah cerita Seorang wali Diberikan izin oleh Allah Untuk melihat Ternyata ada setan gendut Dan setan kurus Gak usah ngelirik Gendut Setan gendut Bukan ya Bukan disini Gak ada disini Gak ada disini Disana 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 Yang gendut Nanya Hey Kurus Kenapa kamu kok bisa kurus Seperti ini Saya melas Ternyata saya Tinggal Dengan orang Yang setiap Melakukan sesuatu Membaca basmalah Ketika makan Saya mau ikut makan Dia membaca basmalah Saya tidak bisa makan Ketika mau tidur Masuk kamar Dia membaca basmalah Saya mau ikut tidur Tidak bisa Tidak bisa Ikut tidur Ketika mau berhimpungan intim Dengan suami Dengan istrinya Membaca basmalah Saya mau ikutan Gak bisa Ketika buka rumah Dia membaca basmalah Mau tidur dalam rumah Saya juga gak bisa Akhirnya saya tidur Di trotoar katanya Makanya saya kurus Seperti ini Lah kamu gimana Kok bisa gendut seperti ini Alhamdulillah Saya bersama orang yang Tidak pernah membaca basmalah Masuk rumah Gak baca basmalah Saya ikut Masuk kamar Dia gak baca basmalah Saya ikut Dia berjima dengan suami Dan istrinya Dia tidak membaca Saya ikut Dia makan Tidak baca basmalah Saya juga ikut Dia mandi Dia tidak membaca basmalah Saya juga ikut Makanya saya Rambut saya Keren seperti ini Makanya Kalau misalnya kita masuk Kedalam kamar mandi Ada doa Apa doanya? Allahumma inni Auzubika minal hubusi wal khaba'ith Ya Allah lindungi aku dari setan laki-laki dan setan perempuan Kalau kita mandi Kalau kita mandi Masuk ke kamar mandi Jika dia itu laki-laki yang masuk kamar mandi Tidak berdoa Tidak mengucapkan Bismillah Allahumma inni Auzubika minal hubusi wal khaba'ith Maka setan perempuan akan mengintip Begitu juga dengan Perempuan yang mandi Ternyata gak membaca Bismillah Allahumma inni Auzubika minal hubusi wal khaba'ith Setan laki-laki yang mengintip Tetapi ketika kita masuk dan membaca Bismillah Allahumma inni Auzubika minal hubusi wal khaba'ith Maka di depan setan itu langsung kayak ada tembok Meskipun kita itu mandi disitu Gak pakai baju dan lain sebagainya Mau goyang sana goyang sini Setan gak bisa lihat Makanya diperaktikan Ini keutamaan membaca Bas Malah Kadang-kadang ada yang bertanya Ketika saya ngasih kajian fikih Biasanya ada yang bertanya Ustadz Ngomong-ngomong masalah mandi Di dalam kamar mandi Kadang-kadang saya ini wuduk Di dalam Ustadz Belum pakai baju Boleh enggak Ustadz Kira-kira boleh enggak Wuduk di kamar mandi Gak pakai baju Boleh Banda Yang gak jawab kayaknya Kayak gitu ini ya Boleh Banda Wuduk habis mandi Langsung wuduk Boleh Banda Apakah batal Wuduknya Ya enggak Wuduk tidak batal Apakah boleh Boleh cuma makro Makro itu sebaiknya Ditinggalkan Boleh tapi Kalau seandainya ada yang praktik Seperti itu Itu boleh Yang tidak boleh gimana Wuduk di tempat umum Enggak pakai baju Itu yang enggak boleh Jadi beda Makanya kalau kita Enggak tahu Enggak ngaji Enggak bisa tahu Bisa-bisa kita Kalau ada orang Misalnya kita lagi wuduk Ada yang salam Assalamualaikum Dijawab enggak Ada dua pendapat Pendapat pertama Dijawab Waalaikumsalam Pendapat yang kedua Setelah selesai Baru dijawab Waalaikumsalam Kalau enggak tahu Cuma jawab enggak Kalau kayak Tashahud Misalnya Tashahud Ketika berisarat Kapan berisarat itu Yaitu ketika Ashadu Alla ilaha Illallah Illallah Pandangan mata Langsung kemana Ke jari Bukan ke tempat sujud lagi Beda Ashadu Alla ilaha Illallah Yang dilihat Jari sendiri Bukan jari sebelahnya Illallah Beda ya Pertanyaan lagi Apakah digerak-gerakkan Atau enggak Kan ada yang gini Tok Kaku Ada yang digerak-gerakkan Cari sinyal Yang mana yang benar Kalau digerakkan Boleh bandar Boleh Mau digerakkan Mau tidak Itu boleh Ulama memang Berbeda Kalau ada yang Menggerak-gerakkan Itu pendapatnya Siapa ustaz Ternyata Yang menggerak-gerakkan Itu pendapatnya Imam Malik Dan menggerak-gerakannya Kanan kiri Yaminan Washimalan At-tahiyya Dari awal Kalau kita Tanda Tidak perlu Dikerakkan Tetapi Kalau Imam Malik Imam Malik Ini gurunya Imam Syafi'i Dari kanan kiri Loh ustaz Kok saya melihat Ada atas bawah Pernah kan Nyari sinyalnya Atas bawah Gak apa-apa Itu pendapatnya Sheikh Nasruddin Al-Albani Ustaz Ada yang muter-muter Itu bingung Ini yang benar Atas bawah Atau kanan Puter Karena bingung Apakah sah Kalau diputer Sah Yang gak boleh Itu kalau dibalik At-tahiyya Itu namanya Ngajak berantem Malai Ustaz Saya juga pernah Ngelihat Kalau takbir Diputer-puter Pernah Allahu Akbar Boleh gak Itu yang kayak gitu Itu mantan pendekar Makanya Masih terbawa Gaya takbirnya itu Jelas Allah Allah Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sudah jam berapa Sudah ya cukup ya Masih keringetan semuanya Ini baru bismillah Ini belum ke yang lain Cara wudu Itu jangan sampai Kadang-kadang Kalau saya melihat Ada yang berwudu Ternyata di tangannya Ada handyplus Belum dibuka Itu tidak sah Jangan Ada handyplus Di ini Atau ada Cat kuku Itu tidak sah Makanya perlu Wajib Seperti yang saya Sampaikan tadi Setiap amalan Setiap orang Yang beramal Dengan tanpa ilmu Maka Amalannya itu Ditolak Tidak diterima Tidak diterima